Hai ketemu lagi di channel YouTube Belajar Bonsai bersama saya Sneni Kali ini saya ada lagi berada di kebun Pak Dr. Trijoko di Jogja Di sebelah saya ada Mas Anan Beliau ini trainer juga Banyak ngerjain pohon di kebun Pak Trijoko Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mas Anan mengenai ini Apa? Apa istilahnya ini? Ngolor akar? Apa? Pemanjangan akar Pemanjangan akar ya Jadi ini pakai pipa paralon Ini posisi pohonnya ada di pot Nah ini tujuannya apa nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mas Anan Sebelum kita mulai Buat teman-teman jangan lupa subscribe Klik tombol merah yang ada di bagian bawah video Biar nanti gak ketinggalan kalau ada informasi baru dari channel YouTube Belajar Bonsai Ini pohon apa ini Mas Anan? Beringin arjuna Ini beringin arjuna ya Manjangin akar ini sebenarnya tujuan utamanya untuk apa Mas? Tujuan utamanya untuk pembesaran akar Pembesaran akar di bagian yang kosong Oh gitu Untuk mengisi Besarnya akar sama dengan yang lain Oh jadi kalau ada akar kecil gitu kurang besar gitu ya? Biar bisa ngejar yang lainnya gitu maksudnya Biar nutupnya rapi pohonnya Oh biar rapi Oke Nah untuk teknik kayak gini Mas Anan Biasanya untuk jenis-jenis apa aja? Apa khusus untuk jenis-jenis fikus aja? Banyak Kalau fikus hampir semuanya bisa Fikus semuanya bisa ya? Kalau yang lain itu juga udang itu juga Cemara udang ya? Udang juga bisa Terus asem itu juga bisa Oh begitu Banyak Nah ini kan apa? Pakai pipa ya berarti ya? Iya Pakai pipa terus Diisi media ya? Diisi media Medianya apa pakainya Mas? Kalau medianya itu sama dengan yang dipot Sama dengan yang dipot ya? Iya pupuk juga Oh dikasih pupuk ya? Mungkin kita bisa coba Satu akar untuk contoh Mas Anan Siap Oke Jadi ini pipanya diisi Media dulu ya? Sama dengan yang dipot ya Mas Anan Oke Berarti terus kemudian Ininya Kita cari akarnya ya? Cari akarnya Yang sulur yang bisa panjang Langsung masuk ke pipa Oh akarnya langsung dimasukkan ke pipa ya? Masukkan Yang memang mau diperbesar itu ya? Perbesar Terus nanti ditutup media sampai penuh Oh diisi media sampai penuh? Ya paling bagus itu sama dengan pot Biar pupuknya ngangkat dulu ya Intinya ngangkat ke bawah dulu Oh gitu ya? Berarti Medianya sama dengan yang dipot ya? Ditutup yang isi yang itu ya? Oke berarti setelah diulur Akarnya masuk ke pipanya Terus ditimbun media lagi ya? Ya Oke Biasanya berapa lama Mas Anan Sampai tembus ke tanahnya? Ya itu Enggak Mesti ya Biasanya tergantung Sulurnya juga Kalau udah besar ya cepat Kesuburan pohonnya juga ya? Kalau panjang juga ya Kalau panjang juga juga cepat Tapi kalau udah narik sampai bawah itu Pertumbuhannya akan lebih cepat Besarnya Jadi yang dimasukkan ke pipa itu Satu akar aja atau sesuai keperluan? Satu akar saja Satu akar saja Nanti langsung dominan langsung ke bawah Itu besar sendiri Kalau ada akar yang lainnya Ditambah lagi pipanya ya? Itu tergantung kebutuhan Kalau masih bolong juga Nanti bisa di Oh yang lainnya ya Akar yang lainnya pakai pipa sendiri lagi ya? Ya ini contoh yang udah Sekitar 4 bulan nanti Oh itu 4 bulan ya? Ya 4 bulan kita Sama yang sebelah kanannya itu juga? Yang sebelah sini? Yang sini? Ya itu juga sama Jadi kalau udah jalan Bakar besarnya itu cepat Kalau udah masuk ke pipanya itu ya? Nanti kalau udah sesuai dengan yang lain Langsung dipotong Oke Jadi kita motongnya nanti Kalau sudah ukurannya sesuai yang Ya yang dibutuhkan Sesuai Oh sesuai yang kita butuhkan ya? Berapa besar akarnya itu ya? Ternyata berapa lama Mas Hanan? Kalau misalnya ukuran kayak Apa namanya? Arjuna ini Untuk akarnya itu dipotong? Untuk dipotong itu tergantung Besarnya pohon juga Misalnya ini nanti perkiraan Mas Hanan Untuk ukuran ini Ini kalau perkiraan sekitar Satu tahun? Sekitar kalau enggak salah Ya tujuh bulanan lah Enggak sampai satu tahun Oh enggak sampai satu tahun Kalau udah jalan udah cepat Oh gitu Tapi tetap ya tergantung ukuran pohonnya ya? Tergantung juga Oke Semakin besar semakin lama Semakin besar semakin lama ya Nah selain pakai pipa paralon Mas Hanan Di sarangan pakai apa? Selain pipa paralon itu Bambu juga bisa Yang penting juga kayak Tembus ya? Ya tembus lah Intinya tembus Buat wadah media itu Ya betul Terima kasih telantkins Bersambung selamat menikmati